Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Supraptowawan Bab tujuh Menampilkan penguasaan diri dan kemampuan kepemimpinan Dalam percintaan sangatlah penting untuk menampilkan sikap yang positif dan mau menerima orang yang Anda minati Atau orang yang Anda incang itu Namun demikian janganlah Anda menunjukkan seakan-akan perasaan Anda akan mempengaruhi kemampuan Anda Untuk mengambil keputusan atau kemandirian Anda Ingatlah, hampir tidak mungkin orang mengalami perasaan romantis dengan orang-orang yang dapat dimanipulasi seperti boneka Oleh karena itu, bila Anda ingin dicintai Penting sekali bila Anda menunjukkan kepada orang yang Anda incang itu Bahwa Anda adalah seorang yang memandiri, mempunyai harga diri, dan yang akan marah bila sifat-sifat baik Anda tidak diperhatikan Tanpa adanya unsur rasa takut dalam persahabatan Cinta yang sejati tidak akan pernah dapat berkembang sepenuhnya Bila seseorang merasa bahwa ia dapat menginjak-injak perasaan Anda Dan kemudian melupakannya begitu saja Pengalaman manusia menunjukkan dengan jelas bahwa orang seperti ini tidak akan berminat mencintai Anda Berikut ini ada beberapa cara untuk menegakkan kemandirian Anda Dan menuntut rasa hormat yang sangat penting bagi cinta Kiat bercinta 22 Rencanakanlah kencan-kencan Anda Mungkin inilah cara yang termudah untuk menampilkan kepemimpinan Dan menunjukkan kemandirian emosional kepada orang yang Anda incang Bila tiba saatnya berkencan, buatlah rencana Jangan sekali-kali memberikan kesan yang salah Bahwa Anda telah puas dengan membiarkan semuanya terjadi bagi Anda begitu saja Putuskan sebelumnya apa yang Anda lakukan Dan berapa lama, di mana mau ketemu, mau ngapain juga Jangan biarkan semua ini terjadi secara kebetulan Atau akan terlihat bahwa Anda tidak mengendalikannya Jadi Anda harus memikirkan tujuan dan sasaran yang jelas bagi setiap kencan Anda Dan Anda harus berperan aktif untuk itu Ini akan menunjukkan kemampuan Anda untuk bertindak sebagai pelaku yang mandiri Dan akan menimbulkan rasa hormat dari orang yang ada incang itu terhadap Anda Ini bukan berarti Anda mementingkan diri sendiri ya Mintalah nasihat pihak lain dalam proses perencanaan ini Tanyakan apa yang mereka ingin lakukan Bila mereka menginginkan sesuatu yang tidak seperti yang Anda pikirkan Ya jangan berkeras kepala Anda masih dapat menunjukkan peran Anda yang aktif di dalam perencanaan itu Dengan menawarkan pilihan-pilihan Atau paling tidak mendengarkan pendapat mereka Dan mengemukakan persetujuan Anda Jika Anda bukanlah pihak yang mengajak kencan Janganlah pasif Anda tetap mempunyai hak bicara dalam kejadian Yaitu melalui persetujuan Anda Anda boleh sungguh-sungguh menyetujui Atau tidak menyetujui kejadian-kejadian yang disajikan kepada Anda Tetapi sekurang-kurangnya Bersikeraslah untuk minta diberitahu Ingatlah menunjukkan sifat kemampuanan Tidak selalu berarti bahwa Anda harus memulai segala-galanya Bukan Melainkan berarti bahwa Anda disadarkan akan rencana kencan Penegasan ini akan menimbulkan rasa hormat Dari orang-orang yang berkencan dengan Anda Kiat bercinta 23 Tunjukkan pola pikir yang mandiri Sesungguhnya sadar atau tidak Apa yang dicari seseorang dalam percintaan Adalah orang tempat bergantung Dan mendapatkan kekuatan Dalam saat-saat yang menakutkan dan sedih Oleh karena itu secara naluriah Orang tertarik kepada mereka yang tampak kuat secara emosional Karena mereka inilah yang paling mampu menciptakan hubungan yang mereka mau Ingatlah situasi ketika Anda membutuhkan seorang teman bicara Mungkin Anda sedang sedih atau kesepian Siapa yang Anda akan ajak bicara Apakah Anda lebih suka seseorang yang mandiri Berpikiran cernih dan tenang Ataukah Anda lebih menyukai orang yang gelisah Dan menginginkan Anda mengambil keputusan Dan melakukan pemikiran bagi dirinya Jujur saja Sebagian besar orang ditolak karena perasaan tidak aman seperti itu Sebagian besar orang tertarik kepada mereka yang dianggap kuat Singkatnya Sebagian besar orang ingin bersandar bukan disandari Maka bila Anda ingin menarik orang lain ke dalam jalinan berjangka waktu lama Anda harus menunjukkan kemampuan berpikir sendiri Dan mengambil keputusan sendiri dalam kaitannya dengan orang lain Bagaimana Anda dapat melakukannya Ada beberapa cara menunjukkan ketegasan Bersikaplah tegas bila diberi pilihan Bila teman kencan Anda bertanya apa yang Anda inginkan untuk makan malam Atau film apa yang Anda mau lihat Berikan jawaban yang tegas Sekalipun tanpa hal sepele dan Anda tidak terlalu memperdulikannya Kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan Anda mengambil keputusan Janganlah diabeikan Di dalam kaitannya dengan kencan Banyak orang tanpa sengaja menyerahkan kembali masalah-masalah kecil pada teman kencan mereka Mereka tidak menyadari bahwa hal itu menimbulkan rasa hormat Dan oleh karena itu hormatilah tawaran itu dengan membuat keputusan sendiri yang tegas Manfaat perbantahan Berbantahlah atau berdebatlah kadang-kadang Jangan selalu menyetujui segala sesuatu yang diinginkan dan disarankan oleh teman kencan Anda Kalau bersikap demikian Anda tidak akan cukup dihormati Anda malah dilecehkan, diincek-incek, tidak ada cinta Jangan orang mendapat kesan salah Bahwa Anda dapat dengan mudah dapat dibawa kesana kemari Seperti Anda diikat dengan rantai Kadang-kadang ajukan usul Walaupun Anda cukup puas dengan membiarkan teman kencan Anda yang menentukan Jika Anda berdua tidak melakukan saran itu Teman kencan Anda akan mengingat bahwa Anda tidak mengikuti segala kemampuannya dengan membabi buta Otomatis hal ini akan menambah minatnya terhadap Anda Memberikan pendapat Sampaikan pendapat Anda Tidak ada salahnya mengemukakan pendapat di dalam pembicaraan Mungkin Anda tidak ingin pendapat Anda kedengaran aneh atau menyerang Tetapi Anda pun tidak ingin dianggap sebagai seorang yang mudah diancam Yang mudah ciut dan yang tidak memiliki pendapat pribadi Yang penting adalah Anda mengemukakan pendapat Anda tanpa mempedulikan Apakah dia akan menganggap Anda membosankan atau salah Nilai yang Anda buat dengan menunjukkan sikap yang mandiri seperti itu Lebih besar untuk menutupi kesalahan yang mungkin Anda buat Jangan merasa bahwa pendapat Anda harus menyetujui pendapat orang yang Anda kencana itu Jadilah diri sendiri Just be yourself Jangan enggan mengatakan apa yang Anda pikirkan Sekalipun pendapat itu bertentangan dengan pendapat umum Jangan takut berdiri sendirian Tak ada yang lebih menarik daripada orang yang mempunyai keberanian berdiri di atas keyakinannya sendiri Akan tetapi ini tidak berarti bahwa Anda harus ngotot mengemukakan pendapat Anda Memang mungkin tidak setuju dengan cara yang simpatik Jangan sekali-kali memaksakan kehendak Anda kepada orang yang Anda kencana itu Bersikaplah jujur, terbuka, dan terus terang Jangan takut mengemukakan pendapat yang mandiri Ini adalah salah satu kunci untuk melaksanakan percintaan yang sukses Kial Bercinta 24 Utarakan tujuan hidup Anda pribadi Seorang pemuda dengan susah payah berhasil mendapatkan seorang gadis Yang merupakan gadis impiannya Duduk terhenyak setelah mengakhiri suatu kencan yang hambar Ia bertanya dalam hatinya Apa salah saya? Ia sama sekali tidak mengerti Tetapi akhirnya menyimpulkan Bahwa ia tidak dapat lebih lanjut mencurahkan peradanya pada gadis itu Ia kemudian memutuskan bahwa apapun yang terjadi Ia akan mempertahankan sikap bahwa ia masih mempunyai tujuan di dalam hidupnya Apakah ia atau gadis itu mencintainya atau tidak Dia masih bodoh Jika gadis itu mau menemani dia di dalam misi meraih tujuan itu Ia dapat ikut Jika tidak peduli Ia akan tetap mengejar tujuannya itu tanpa dia Walaupun ketegasannya merupakan upaya akhir untuk menyelamatkan harga dirinya Sesuatu yang menakjubkan justru terjadi Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sikapnya yang mengatakan Saya akan menjalani kehidupan Yang kalah perang karena menunjukkan sikap seperti ini Ia pernah mengatakan kepada sang jenderal Saya akan memimpin tentara keluar benteng Jawaban jenderal Tak seorang pun mengikuti Anda Zwang Tetapi Zwang yang memiliki sifat-sifat bawaan mandiri dan berpendirian teguh Hanya berkata Saya tidak akan menengok ke belakang Untuk melihat apakah ada yang ikut atau tidak Di dalam usaha Anda untuk mendapatkan cinta atau pemujaan Jadilah seperti Zwang the Arts Utarakan maksud Anda untuk mencapai sesuatu yang berharga dalam hidup Anda Sikap seperti ini akan memberikan ilham kepada orang yang Anda incang Untuk mengikuti dan bersama Anda Kiat bercinta 25 Jadilah orang yang sulit diterka Seorang ahli jiwa yang terkenal mengemukakan di hadapan para mahasiswanya Bahwa hal yang diperlukan orang-orang di dalam kehidupan mereka Supaya bahagia ialah sedikit variasi Sesungguhnya variasi itu bumbu kehidupan yang memberikan rangsangan mental Dan membuat kita tetap tertarik untuk melanjutkan perjuangan hidup yang berat Tanpa variasi hidup menjadi membosankan dan tidak menarik Dan orang-orang lalu menjadi cepat jemuh atau bosan Kadang-kadang kita tidak menyadari betapa mudahnya manusia jemuh Dan karena itu mudah tertarik kepada seseorang Yang menjanjikan untuk mempertahankan kehidupan yang menarik dan variatif Jadi lakukan sesuatu yang sulit diterka Anda dapat mempertahankan minat orang hanya dengan membuat mereka tidak tahu pasti apa yang akan Anda lakukan Hal ini tidak berarti Anda sering melakukan sesuatu yang tidak bisa dipercaya Melainkan sekali-kali Anda memberikan kejutan kepada orang-orang Dengan melakukan sesuatu yang agak berbeda daripada apa yang mereka nantikan Contohnya Kejutkan kekasih Anda dengan sebuah hadiah yang sama sekali tidak diduganya Bila mereka menduga bahwa mereka telah berhasil mengikat Anda Jangan hero-kan mereka Dan bila mereka mulai menduga Anda telah melupakannya Kunjungi mereka Lakukan sesuatu yang tidak terduga Jadilah orang yang sulit diterka Bersikaplah manis terhadap mereka yang kejam terhadap Anda Dan bila mereka bersikap manis terhadap Anda Jangan takut bersikap dingin Kemampuan Anda untuk membuat mereka menerka-nerka Akan menjadi salah satu senjata yang ampuh Dalam mempertahankan rasa hormat mereka terhadap Anda Dan di dalam memenangkan cinta mereka Seringkali Anda mendengar orang-orang berkata Saya sungguh tidak bisa mengerti Tidaklah unggapan ini menarik Karena sebenarnya orang yang mengatakan kalimat itu Adalah pihak yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan tersebut Kiat bercinta 26 Jangan hero-kan pendapat mereka tentang Anda Beberapa tahun yang silam Sepasang pria dan wanita saling jumpa Dan kemudian timbulah percintaan Si pria muda terusik hatinya oleh si wanita Dan oleh sikapnya yang mandiri Tetapi pada suatu malam si wanita itu kehilangan daya tariknya Tanpa sengaja ia menunjukkan kepada si pria Bahwa ia sangat sedih atas pendapat pria itu tentang dirinya Hal itu terjadi tanpa disadari Mereka sedang membicarakan hal-hal kecil ketika Tiba-tiba dengan sangat berani si wanita Mengemukakan pendapatnya tentang suatu kasus Si pria tidak setuju dengan pendapatnya dan ini jelas tampak pada wajahnya Tetapi di luar pengamatan si wanita Pria itu merasa sangat tertarik pada karakter yang kuat dan kemandirian yang ditunjukkan oleh si wanita Akhirnya ia berpikir ia telah menemukan gadis yang benar-benar cocok Namun demikian rasa tertawan yang tiba-tiba ini tidak berlangsung lama Ketika si wanita menyadari bahwa ia mengatakan sesuatu yang bertentangan Dengan keyakinan pacarnya Cepat-cepat ia mundur dan menyatakan rasa penyesalannya Karena telah mengungkapkan isi hatinya dengan terus terang Akan tetapi yang lebih menyedihkan lagi ialah Si wanita mengakui kekhawatirannya bahwa si pria sekarang mungkin kurang menghargainya Karena keterus terangannya Dapatkah Anda melihat ironi dalam kasus ini? Baru saja si pria menghargainya karena keberanian si wanita Untuk mengemukakan perasaannya tanpa peduli atas pendapat si pria terhadap dirinya Tetapi kemudian ia menyesal dan menghancurkan semuanya Bila saja ia tetap bersikap acuh terhadap penilaian si pria tentang dirinya Si pria pasti akan lebih menghargainya Akan tetapi ketika ia justru ingin mundur dari kompromi atas kemandiriannya Hanya untuk menyenangkan hati si pria Menyenangkan dalam tanda kutip Maka ia justru kehilangan harga dirinya Si pria tidak dapat mencegah dirinya untuk merasa seperti ini Rasa hormat terhadap orang lain timbul dari persepsi seseorang akan kemandirian mereka Maka di dalam hubungan dengan seseorang Bersikaplah tak acuh pada penilaiannya terhadap diri Anda Walaupun sesungguhnya Anda sangat menghiraukannya juga ya Tetapi jangan tunjukkan Jangan akui bahwa penilaiannya akan mengusik hati Anda Ada lirik sebuah lagu yang seperti ini Mengapa Anda menjadi pemata hati bila saya telah menjadi seperti yang Anda inginkan? Jawabannya adalah Karena Anda tidak dapat menjalin cinta terhadap seseorang yang tidak Anda hormati Dan Anda tidak dapat menghargai seseorang yang rela mengorbankan pribadinya Agar cocok dengan pendapat Anda Percintaan hanya dapat tumbuh subur Bila Anda menunjukkan sikap tak acuh terhadap penilaian orang yang Anda inceng itu terhadap Anda Inilah prinsip dasar perilaku manusia Kiat bercinta 27 Jangan memancing umpan balik Bila mana telah bersusah payah mengejar cinta Sudah sewajarnya Anda ingin tahu tempat Anda berpijak dengan orang yang Anda inginkan Apa penilaiannya tentang Anda? Kadang-kadang dorongan untuk mencari tanda-tanda bahwa cinta Anda terbalas atau tidak Menjadi semakin kuat sehingga sukar ditahan Akan tetapi Anda jangan menyerah pada godaan berbahaya ini Memancing umpan balik jelas merugikan kesehatan percintaan Anda Ada dua masalah yang mendasar yang berkaitan dengan usaha Untuk membaca perasaan romantis seseorang terhadap Anda Pertama, setiap umpan balik yang Anda peroleh bukanlah suatu indikator yang dapat dipercaya Mengenai perasaan seseorang yang sebenarnya Kebanyakan orang bahkan tidak mengenal pendapat mereka sendiri Bila sampai pada soal cinta Maka apapun yang mereka katakan kepada Anda tidak perlu menjadi indikator yang tepat mengenai perasaan bahas sadar orang tersebut Sangatlah mungkin bahwa seseorang mulai mencintai Anda Tetapi belum menyadarinya Peralihan dari alam bahas sadar ke alam sadar sangat mungkin dan mau tidak mau akan terjadi Bila Anda tidak terlalu cepat menyerah dan jerah Kedua, menyelidiki sikap emosi adalah isarat bahwa Anda mengharapkan balasan dari orang yang Anda inceng Pada gilirannya ini menunjukkan kerapuhan emosi Anda Ini menunjukkan bahwa Anda takut ditolak dan karanya tergantung pada belas kasihan mereka Ini akan menghilangkan rasa hormat mereka kepada Anda dan melemahkan percintaan yang sedang tumbuh Jadi jangan sekali-kali menanyai seseorang atau menanyai orang yang Anda inceng itu Bagaimana perasaannya terhadap Anda Sebelum Anda yakin bahwa Anda benar-benar telah mendapatkannya Mencari kepastian akan cinta hanya menunjukkan kelemahan emosi di pihak Anda Dan menghancurkan rasa hormat yang diperlukan Bila kelak, dia sungguh-sungguh mencetai Anda dengan cinta romantis Ironisnya, semakin Anda tidak menghiraukan sikap orang terhadap Anda Sikap orang yang Anda inceng Tapi pada saat yang sama tetap menawarkan persahabatan sejati Justru semakin besar Anda akan mendapatkan rasa hormat mereka Dan akhirnya mendapatkan cinta mereka Kiat bercinta 28 Ungkapkan rasa marah pada saat yang tepat Bila Anda pernah dicampakkan oleh seseorang Dan Anda tidak ingat apakah selama ini pernah marah kepada orang tersebut Maka Anda mungkin kehilangan dia tanpa perlu Aneh bukan? Ya tetapi memang benar Amarah kepada orang yang Anda mau Kadang-kadang perlu juga demi kelangsungan hubungan yang sehat Walaupun sebaiknya bersikap setuju dan manis pada saat membangun hubungan Namun ada saatnya sikap ikut arus ini bukan tujuan yang akan dicapai Supaya dapat meningkatkan hubungan Anda perlu menunjukkan kemampuan untuk marah kepada pasangan Anda Sekalipun hanya pura-pura ya Amarah kadang-kadang merupakan cara untuk menunjukkan bahwa Anda sebetulnya mandiri dan patut untuk dihormati Dapatkah Anda membayangkan seorang anak tubuh menjadi dewasa tanpa pernah dimarahi? Tidak ada Membatasi berlaku seseorang Sesungguhnya bagian penting masa kanak-kanak yang berbahagia dan aman Hal ini juga berlaku untuk orang dewasa Sebenarnya mereka adalah anak kecil yang berbadan besar Seperti anak-anak, orang dewasa perlu juga diberitahu kedudukan mereka yang benar Calon teman hidup akan lebih senang jika tahu bahwa Anda berani marah bila sudah melampaui batas Dengarkan pengakuan Lee tentang perbedaan antara Karen dan para manan pacar yang semuanya tak mampu menggerakkan hatinya Dialah gadis pertama di dalam hidupku, kata Lee Gadis yang berani menentangku Dan Lee sangat mencintai gadis itu Kemampuan menentang orang yang Anda mau dan kadang-kadang marah adalah kunci penting dalam percintaan Tak seorang pun benar-benar tertarik kepada Anda jika ia tidak berani melawan atau menentang Anda Inilah salah satu rahasia dalam percintaan Jangan lupakan ya, ini rahasia dan Anda sudah diberitahu Maka perjuangkanlah hak Anda dan marahlah kepada orang tersebut Jika Anda ingin mereka betul-betul mencintai Anda Ikutilah petunjuk-petunjuk seperti berikut Satu, jangan cepat-cepat marah dengan kata lain Yakinlah bahwa dasar Anda bukanlah mempentingkan diri sendiri Dan Anda telah lama menunggu untuk marah Dua, jangan bertengkar tentang masalah-masalah sepele dan tidak relevan Anda hanya boleh marah karena kurang dihormati atau karena perasaan Anda dilukai Hanya di dalam masalah-masalah seperti ini Anda boleh menentang pasangan Anda Dalam masalah-masalah lain Anda tak boleh menjadi hakim Anda dapat mengatakan Aku telah sabar selama ini Aku telah mengalah tetapi kamu tidak mau tahu Aku tak mau diperlakukan seperti ini oleh siapapun Juga oleh kamu Nomor tiga Janganlah di dekatnya terus Membiarkan ia bertengkar kepada Anda Jangan berbantah Katakan masalahnya Tunjukkan amarah Anda Lalu pergilah Biarkan ia merenungkannya Pingpong kata-kata hanya akan melemahkan kiat yang ampuh ini Anda akan heran menyaksikan keampuhannya Ingatlah Bukan akal yang memotivasi manusia Tetapi emosi E-M-O-S-E Sekali Anda berhasil menggerakkan bandul emosi Bandul ini akan terus bergoyang sesuai dengan kehendak Anda Dengan menggunakan kiat ini Anda akan memperbesar kekuatan pengaruh Anda Terhadap orang yang Anda inceng itu Kiat bercinta 29 Berikan maaf setelah meluapkan marah Yah Anda dapat memperoleh rasa hormat Dengan menentang dan memarahi orang yang patut dimarahi Tapi sangat penting juga Anda harus mulai menunjukkan kasih kepadanya Setelah marah-marah itu Bila Anda tidak ingin merusak dasar persahabatan yang telah dibangun Manusia umumnya sangat peka pada kemarahan Demikian juga orang yang Anda mau Bila Anda tidak mengambil langkah bahwa Anda masih berkawan Maka ia akan membenci Anda sebagai musuhnya Hal ini akan sama fatalnya dengan tidak dihormati Oleh karena itu Segera setelah kata-kata amar Anda meredah Tunjukkan pada orang tersebut Bahwa walaupun reaksi Anda tadi keras Anda masih tetap setia Anda masih memperhatikannya Jangan minta maaf Atau berlaku seakan-akan Anda telah berbuat salah Cukuplah bila Anda menemani orang tersebut Dan memulihkan hubungan Serta melupakan apa yang telah terjadi Pada mulanya Incengan Anda itu akan menjauhkan diri Walaupun ia tahu bahwa marah Anda beralasan Harga dirinya menuntut demikian Bagaimanapun juga Kebenaran dapat menyakitkan Tetapi jangan jera Tetaplah berusaha memperbarui persahabatan Tak lama kemudian Perasaan bersahabat dari pihaknya akan timbul lagi Ia akan mengetahui bahwa persahabatan Anda Tidak bersarat Dan bahwa Anda berminat menjadi sahabat yang sejati Walaupun mereka menunjukkan sikap menjauhkan diri Bila ini terjadi Hubungan Anda dengan orang tersebut Akan melangkah ke arah percintaan Berisimnya sama seperti Dua anak sekolah menengah Yang menjadi sahabat karib Setelah melaksanakan Adu Jotos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!